Ikolah Bituah dari Ranah Minang Ada kesempatan kini, Ibu-Ibu Marilah, Seketik Mbokamagih, tentang Pituah Padusi Minang Perempuan atau padusi dalam Minangkabau diletakkan dalam derajat yang sangat tinggi dan mulia Perempuan mempunyai ciri khas, yaitu perempuan yang mempesona sikap dan kesepanannya terjaga Serta tutur katanya yang lembut, siapa saja yang akan melihat pasti jatuh hati padanya Sebagai suku yang memegang paham matrilinial, meletakkan posisi wanita yang sangat istimewa Jika kita larikan ke filsafat, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah Selaras dengan penghormatan agama Islam terhadap mereka Sebagaimana termaktum dalam surat Anissa, dalam Al-Quran yang artinya perempuan Posisi perempuan di Minangkabau dilambangkan sebagai limpapih rumah Nenggadang, Sumara, Anjong, dan Tinggi Karena pentingnya posisi perempuan ini, para tokoh agama, ninik mama, alim ulama Membentuk peraturan tradisional yang mengeluarkan Pituah untuk anak padusi Minang Peluk laku, peluk latarati, jika datang lagi Dari jauh sambutlah nyujungu ku nanjani, hidangkanlah makan dan minumnya Kok padusi indak bamalu, cacik saumuh iduik Indak bapintu, indak bapasak, mudah orang mali yang memasukinya Bak parahu indak banah kodah, sasek di dalam balayanya Oh upik sibiran tulang, pagang banah apituah bundo Buuh di dalam kebek pinggang Buruk orang dek lakunya Roman dan indak dapat dituka Tapi kok laku jauh perangai bisa dirubah Kok basuo jauh orang lain Kok duduk di tanggarami Atau di dalam alek jamu Calik nanusa dipatinggi Mato nanusa dipalia Pandang sakali sajo Usala galak tabahak-bahak Lepih nan dari padu itu Sompan santun indak babaleh Basojo basi indak bayinggo Bialah jolakia wakbana Janilang basojo basi Pamanimului seratu kucin dan murah juo handaknya Palikkan muko nanjani Karajuan johatinan suci Kok barundiang sama gadang Kelemahannya jenisabwian Pemirsa TVRI Dan pendengar yang berbahagia Dimanapun berada Demikianlah pitua singkat Yang kami sampaikan itu tentang Tingkah laku padusi minang Semoga bermanfaat bagi kita semua Tabang tinggi si burung balam Inggo dirantiang kayu baduri Di awal kato Taucap salam Salam puluh yang menyudahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!